PEMPTSP KABUPATEN MEDION Lantaran dari pihak PT. Starkonjak ditemukan menyalahi aturan alih fungsi izin. Kepala DPM PTSP KABUPATEN MEDION Ari Kris Dianto menjelaskan, kronologi perizinan yang diajukan oleh PT. Starkonjak semula izin dari pihak lahan tersebut hanya sebagai gudang penyimpanan porang. Akan tetapi seiring waktu, gudang yang didirikan beralih fungsi. Di antaranya, petugas menemukan adanya produksi porang, mulai persemaian porang, pembibitan, perajangan umbi porang, hingga direncanakan gudang tersebut akan digunakan untuk pengolahan porang menjadi tepung. Jadi pernah datang ke kami, itu mengajukan permohonan tentang perizinan. Saya sampaikan juga, karena sudah ada informasi, belum ada izinnya, dia sudah ada kegiatan di legi lapangan. Jadi waktu itu dia sampaikan bahwa di sana hanya sebagai gudang. Kalau masalah gudang, berarti kegiatan hanya untuk penyimpan barang saja. Begitu dimasukkan, perposoknya gudang, ternyata kekembangannya berubah lagi. Ternyata disini juga ada proses merajang porang, kemudian juga mengeringkan. Itu yang kemudian secara permohonannya gudang, karena tidak sesuai dengan kegiatannya, maka kita kembangkan lagi untuk direvisi. Bahkan sempat, audiensi dengan Pak Opati, bahwa nanti juga ada kegiatan juga pabrik yang sampai bisa menghasilkan tepung. Jadi karena sudah ada aktivitas, tapi izinnya belum ada, anehnya kemarin kalau Pak Sari dapat informasi, sudah ada surat peringatan dari Satwa OPP lagi. Kami harapkan, pemiliknya kalau memang benar-benar serius mau berinvestasi di Kabupaten Madiun, longgos tidak saja digunahi. Cuma pada saat audiensi dengan Pak Opati, sebetulnya kalau dengan kapasitas nanti ada kegiatan pabrik di situ, itu mungkin juga akan ada hambatan. Selanjutnya pihak DPM PTSP Kabupaten Madiun meminta kepada manajemen perusahaan menghentikan aktivitasnya dan mengurus izin ulang jika ingin beroperasi kembali. Tova Pradana, CTV Madiun